Jadi saya waktu itu adalah rival politik Pak Jokowi. Waktu saya bergabung ada pihak-pihak yang kecewa. Setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak justru banyak yang dari luar negeri. Karena mereka selalu suka melihat Indonesia rusuh. Saudara-saudara, saya ini sudah tahun ketiga. Saya ini menjadi anak buahnya Pak Jokowi Dodo. Dan saya tidak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Saudara-saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai pemimpin yang arif dan bijaksana. Saya rivalnya Pak Jokowi Dodo 10 tahun. Tapi pada saat itu beliau punya jiwa besar untuk mengajak rekonsiliasi. Beliau punya jiwa besar mengajak saya bergabung ke pemerintah beliau. Di mana, di negara mana orang sudah kalah dalam pemilu. Dan saya tahu banyak yang tidak setuju bahwa saya bergabung. Jadi saya harus menyampaikan bahwa saya memandang itu suatu sikap negarawan. Mungkin suatu saat sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Kalau insya Allah saya nanti mendapat kesempatan untuk memimpin negara ini. Tidak gampang meneruskan apa yang telah beliau bangun. Suka tidak suka, negara kita sekarang relatif terkendali. COVID yang mengancam dunia dapat kita kendalikan. Belum 100% aman, tapi kita kendalikan. Nyatanya kita bisa berkumpul seperti ini. Jadi kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini, ya akibat kepemimpinan beliau. Betul tidak? Saya mau tanya, kalau ada tim sepak bola menang, ini kepemimpinan siapa? Iya kan? Iya kan? Itu adalah hasil kepemimpinan, ya kapten kesebelasan, dan manajer, dan pelatih. Kan begitu? Di tentara juga begitu. Dalam suatu pertempuran, dalam suatu operasi, menang. Akibat siapa? Karena komandannya yang ambil keputusan yang baik. Anak buah sangat berjasa. Tapi kalau komandannya bodoh, goblok, begok, ya kalah perang terus. Iya kan? Betul? Benar gak? Ya inilah hukum manusia. Guru. Kencing berdiri. Murid. Kencing berlari. Ingar so sung telodoh. Pemimpin harus beri contoh. Benar tidak? Kalau di kalangan santri. Iya kan? Sama Kiai kan? Sak mitna watona. Betul? Betul kan? Sak mitna watona. Kan begitu. Jadi, kalau Kiai mengarahkan ke yang keliru, ya. Jadi dalam hal ini, saya katakan bahwa saya dan Cak Imin bisa begini karena Pak Joko Widodo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.